Hari ini tanggal 26 Mei tahun 2022, kita baru saja laksanakan launching Toli Coffee di mana di dalam Toli Coffee ini ada berbagai produk, bukan hanya kopi untuk minuman, kopi saja kayak begini, tetapi ini ada macam-macam yang dibuat kerjasama pemerintah negara dalam hal ini, dinas-dinas pertanian dengan perdagangan, kerjasama dengan pengusaha kopi yang sama-sama melakukan produk, ada beberapa produk ini, hasil dari petani kopi, Toli Kara, di mana sudah macam-macam produk yang ada yang dalam bentuk minuman, ada yang dalam bentuk siap saji, ada yang dalam bentuk coklat, berbagai macam-macam. Jadi, ini adalah kreatif pelaku ekonomi dan juga masyarakat negara. Saya kira dengan launching hari ini bisa menjadi, bisa lebih besarkan lagi begitu, untuk bisa pemasarannya, bisa pemasaran ini dalam hal pemasaran ini tidak hanya besar-besar, tetapi harus diawali dengan lakukan pemasaran ini masuk di kiosk-kiosk, warung-warung, atau hotel-hotel, atau kafe-kafe di sekitar Pengganteng atau Tolikara dan sekitarnya, dan juga kota Jayapura dan sekitarnya, dulu baru kita melihat akan lebih besar. Ya, puji Tuhan, ini kerjasama dengan BI, di mana BI sudah menjadikan sebagai UMKM, salah satu UMKM di Papua adalah Tolikopi, dari CV Perusahaan Tolikopi. Saya pikir itu sangat positif dan ini perlu kembangkan, dan perlu besarkan oleh pemerintah Tolikara, kerjasama dengan UMKM ini, agar para petani kopi yang tadinya kopi itu anggap kayu saja, mereka potong, mereka jadikan apa begitu, tapi mulai ada kesadaran, di mana kopi itu adalah salah satu penghasil yang bisa mendatangkan uang. Itu sudah ada kesadaran, ada terbentuk, dan mulai masyarakat Tolikara mulai menanam, atau masyarakat atau petani kopi Tolikara mulai menanam kopi. Kopi itu terlihat sebagai salah satu sumber pendapatan, untuk peningkatan pendapatan rumah tangga, tambahan rumah tangga. Jadi, masyarakat Tolikara sudah mulai, petani kopi Tolikara sudah mulai melirik ke sana. Nah, dengan begitu, harapan saya bahwa pemerintah Kabupaten Tolikara dalam hal ini pertanian, dinas pertanian, dinas perindak kopi, dan juga dinas ketahanan pangan, kemudian investasi, dinas investasi pada nama modal, agar kerjasama betul-betul dengan pihak organisasi-organisasi atau pelaku-pelaku bisnis dalam hal ini konsep kopi. Sehingga dengan kekuatan ini bisa terbentuk kekuatan besar, bisa kerja sama dengan lembaga-lembaga perbankan, seperti Bank Indonesia yang sudah diangkat menjadi, dari, apa, sudah diangkat sebagai UMKM nasional. Ini saya berterima kasih kepada BI, Bank Indonesia, yang sudah sampai, apa, mengengkat. Saya bagai anak binaan dari, apa, Tolikofi, perusahaan Tolikofi. Saya kira itu bawa perubahan besar. Jadi saya berharap BI, Bank Indonesia, berharap untuk, saya minta juga untuk membangun satu manajemen yang bagus dengan pengusaha-pengusaha yang ada, agar betul-betul mendorong, memotivasi kerjasama dengan pemerintah Tolikara untuk mendorong, memotivasi para petani kopi maupun pelaku-pelaku penjual kopi atau produk kopi, agar ini lebih profesional, lebih bagus. Yang penting manfaatnya ini adalah masyarakat Tolikara itu punya, petani kopi itu betul-betul, apa, 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 sebagai pengusaha kopi profesional, agar kopi ini benar-benar menjadi, apa, pendapatan masyarakat yang bisa tingkatkan, yang lebih baik. Ya persoalan hari ini yang saya lihat di Koliqara itu adalah masalah pemasaran. Makanya saya berharap negara-negara yang kerasa BNP ini akan memberikan kemudahan atau saran jalan untuk bagaimana bisa memasarkan itu. Ke tingkat nasional karena ini UMKM ini sudah menjadi binaan dari pemerintah nasional pemerintah Jakarta. Tapi harus ada kreatif dari BNP untuk kemitraan dengan pengusaha-pengusaha kopi atau produk-produk kopi seperti ini yang ada di, baik di kabupaten itu sendiri maupun kota Perpulauan. Di warung-warung restoran, rumah tangga, atau kantor, bisa. Ini semua bisa. Itu dulu. Tahap pertama ini, ini yang harus dilakukan. Memang sudah ada kerjasama dengan Bank Indonesia yang nantinya dalam jumlah volume yang besar untuk mungkin Bank Indonesia bisa kirim ke luar negeri, tetapi itu hal yang lebih besar, tapi harus juga rentis dengan pengusaha-pengusaha yang buat produk kayak begini, yang lokal juga harus kalau bisa. Lokal itu. Nah nanti dari kecil itu baru akan menganjak kayak yang besar. Kalau langsung itu tidak bisa. Itu nanti manajemennya kalah nanti. Kalah dengan pengusaha-pengusaha lain. Pengusaha kopi lain dari kabupaten lain. Kalau bisa ya, ini harus perbaiki manajemennya. Manajemen pemasarannya. Baik dari dinas pemerintah daerah maupun pihak ketiga yang ingin mau produk kopi dari kolik kopi ini yang mau saya yang kerjasama dengan yang tadi. Kalau bisa, kualitasnya harus jaga dan tingkatkan. Terima kasih. Terima kasih.